Banjir Kalilamong membuat Jalan Raya Morowodi ditutup sementara. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 disarankan menggunakan jalur alternatif. Papan penutupan jalan sudah dipasang di simpang 3 Morowodi. Kayu hingga water barrier dipasang memanjang menutup jalan. Ketinggian air di Jalan Raya Morowodi terendam sepanjang 700 meter dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Sudah banyak kendaraan roda 2 yang mau gok akibat nekat melintas di Jalan Raya Cermi. Ditutup sementara dari arah Cermi. Ke Benjeng, karena kondisi air masih tinggi, kata Kabit lalu lintas di Subgrasik Sudin, Senin 20 Februari 2023. Pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta untuk melintas di jalur alternatif. Kapolsek Cermi, AKP, musira menambahkan pengendara bisa melintas di Cermi, kemudian metatu lalu sampai di Benjeng atau Balong Panggang. Bisa melintas di Cermi Lor lalu metatu. Pungkasnya, pantauan di lapangan. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mengalami mogot karena nekat melintas. Kebanyakan melintas dari arah Benjeng menuju Cermi. Saat di Jalan Raya Morowodi motor langsung berhenti karena tingginya air. Pemirkan pada hari ini, Senin, tanggal 20 Februari 2023. Ingin melaporkan situasi banjir di kawasan Morowodi. Untuk sementara ini, arus lalin ditutup dikarenakan dampak daripada baluapnya Kalilamong agak tinggi, sehingga untuk sepeda motor, khususnya roda 2, tidak bisa lewat. Sementara dialihkan ke wilayah Cermi Lor lewat metatu untuk yang mau ke Balong Panggang. Kemudian kami laporkan dari kawasan banjir Morowodi.